Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan channel saya pemirsa semuanya Oke seperti biasanya saya akan berbagi pengalaman servis elektronika Dan kali ini saya ada servisan tv lg Ini lg lama ini Serinya Cinemaster Ini berarti keluaran terdahulu ya Layarnya masih cembung Dengan kerusakannya Mati total ini Lampu indikatornya juga tidak nyala Oke langsung kita bongkar saja tv nya Kita lihat di bagian flyback nya masih ada sisa bisolderan dan penambahan kapasitor juga dan juga transistor horizontal ini masih baru Memang kata pemiliknya baru diservis satu minggu terus mati lagi Langsung saja saya mengecek bagian transistor horizontalnya ini Karena ada kemungkinan short dan nanti kita lanjutkan ke pengecekan lain seperti pengukuran tegangan bila diperlukan Namun saya curiga dulu kesini karena memang baru diganti dan mati lagi mungkin kita pakai kali satu ohm di emitter kolektornya saja kita tes Kita balik prop nya dan short ini ya kita bolak-balik short oke kita lepas dulu transistor horizontalnya supaya jelas nanti kita tes kalau sudah dilepas dari PCB Sekarang kita cek biar lebih jelas lagi sudah dilepas Ini pertama kolektor emitternya Ya bergerak kita balik Bergerak juga dan menunjukkan nilai yang sama Ini jelas sekali bahwa transistor horizontal ini jebol atau short Oke saya akan mencoba mengecek tegangan B plus nya dulu berapa volt Karena mungkin terlalu besar jadi menyebabkan horizontal mati atau ada penyakit yang lainnya Kita coba dulu berapa volt tegangannya Oke kita cek B plus nya Disitu Disitu terlihat 113,9 volt ternyata normal ya kita lihat lampu indikatornya juga sudah menyala Mungkin transistor horizontalnya memang sudah mendekati mati ya Jadi kita perlu untuk mencobanya lagi Mencoba mengganti Nanti saya akan menggantinya dulu lalu kita pasang dan kita coba hidupkan TV nya Karena dari tegangan B plus nya ini normal Dan flyback nya sepertinya baru ini Baru diganti Oke saya akan menggantinya dengan transistor horizontal cabutan ini yang terkenal Buddle atau awet ya C5149 Saya sudah sering mencobanya pakai ini Kalau ini dulu banyak yang jual Transistor cabutan seperti ini Kalau sekarang sudah agak jarang karena mungkin sudah habis stoknya Ini terkenal kuat Saya akan mencobanya langsung Oke transistor horizontal sudah terpasang Sekarang kita coba dulu Sepertinya TV sudah hidup kita lihat layarnya Kita coba kita pasang antenanya Ya ternyata penyebabnya adalah terlalu lebar ini ya Gambarnya sangat lebar itu Simbol iNews TV nya hampir hilang Ini simbol SETV juga hampir hilang Tinggal S nya saja Oke tadi B plus nya sudah normal ya Bahkan tidak ada 115 Itu jelas sudah sangat baik Tidak menyebabkan horizontal nya mati Karena B plus nya di bawah 115 volt Kita periksa bagian horizontal nya Ini juga tidak masalah ini Nah ini dia Ini saya curiga sama kapasitor ini Ini mungkin menyebabkan gambarnya yang lebar ini Saya tidak tahu kenapa ini dikasih kapasitor sama tukang servis sebelumnya Oke kita coba hilangkan kapasitor ini Kita langsung pasang kabel biru ini ke yoke Ke defleksi yoke Kita langsung saja Aslinya tidak ada seperti ini Tidak ada kapasitornya Kemungkinan besar ini penyebabnya Bahkan nilainya lumayan besar ini 224C Alias 220nF Oke sudah kita pasang langsung kabelnya ke refleksi yoke Karena memang aslinya seperti ini Tidak ada kapasitornya Sekarang kita coba hidupkan Oke sepertinya sudah normal itu Lambang iNews TV sudah berada di dalam Kita coba channel yang lainnya Ya ANTV juga sudah di dalam ini Sudah normal semuanya sepertinya Ya Indosiar Oke cukup sekian video saya untuk kali ini Jangan lupa tonton konten-konten saya selanjutnya Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa